Intro Rani Mukerji dan Preti Sinta Dua dari superstar wanita terbesar yang pernah menguasai industri Bollywood Kebetulan yang pertama adalah mereka memasuki Bollywood secara bersamaan Rani memulai debutnya pada tahun 97 dengan Raja Kiai Gibarat Sementara Preti memulai debutnya dengan Dilse pada tahun 98 Karir mereka memiliki sejumlah kesamaan yang luar biasa yang selalu membingungkan Mimin guys Mulai dari jenis film yang mereka buat, lawan main yang mereka bekerja sama Waktu dimana mereka mencapai punca karir hingga waktu dimana karir mereka mencapai titik terendah Begitu banyak kesamaan dan terjadi banyak kebetulan Tidak heran mereka berhasil bermain bersama dalam tidak hanya satu film tetapi empat film Bollywood sekaligus Mari kita lihat bagaimana semuanya terjadi berikut ini Kesuksesan pertama kali dirai Rani Mukerji dari film Gulam yang dibintangi Amir Khan Meskipun perannya kecil dalam film tersebut, lagu Atika Kandala membuatnya menjadi sensasi dalam semalam Ia kini dijuluki sebagai gadis Kandala Ia melanjutkan kesuksesannya itu dengan hit besar Kuch Kuch Hotahe Peran pendukung sebagai Tina dalam film tersebut membuatnya mendapatkan pengakuan nasional Dan penghargaan film fair pertamanya dalam kategori aktris pendukung terbaik Tampaknya Rani Mukerji bersiap untuk maju Di sisi lain, Preti Sinta memulai debutnya dengan film box office yang gagal Dilsey Dalam peran pendukung yang beradu acting dengan Shah Rukh Khan Film Maniratnam ini membuatnya mendapatkan pujian kritis yang luar biasa Dan lagunya Jia Jale menjadi sangat populer Rilis Preti Sinta di tahun yang sama Soldier memberikannya hit komersial pertamanya Juga memantapkan posisinya di industri dan bersiap untuk maju Sama seperti Rani, Preti juga memenangkan penghargaan film fair pertamanya Untuk debutan terbaik Di tahun yang sama, Rani mendapatkan film fair aktris pendukung terbaiknya Kebetulan di tahun 98 tersebut juga Rani dan Preti mendapatkan film fair pertama mereka Karena beradu acting dengan Shah Rukh Khan dalam peran pendukung Bukankah ini satu kebetulan yang menarik guys? Sekarang era milenium baru telah tiba era 2000 Anak-anak bintang telah tumbuh dewasa Mulai masuknya Karina Kapur, Ritik Roshan, Abhishek Bacan, Tushar Kapur hingga Isha Deol Karishma Kapur yang saat itu nomor satu juga seorang anak bintang ya Tapi secara bertahap ia pindah ke rumah tangga dan menikah Superstar lainnya lagi-lagi seorang anak bintang, Kajol Juga telah berhenti menandatangani film Dan bahagia berada dalam kebahagiaan perkawinan Ini menjadikan lapangan terbuka bagi Rani Mukherjee dan Preti Sinta untuk naik tahta Satu-satunya aktris yang menjadi ancaman serius saat itu adalah Eshwar Yarai Yang telah menandatangani beberapa film yang sangat besar setelah keberhasilan Hamdil Dechukes Sanam Baik Preti dan Rani memiliki hits di tahun 2000 Rani dengan Badal, Preti dengan Kyakehna Tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mohabbaten Raksasa yang dibintangi oleh Eshwar Yarai Dan Kahona Pia Rehin dibintangi pendatang baru Amisha Patel Rani dan Preti terlihat biasa saja Namun di tahun 2000 menandai Mulainya banyak kolaborasi di antara keduanya Kedua aktris ini membintangi film biasa-biasa saja Hardil Jopiar Karega Meskipun film tersebut tidak terlalu sukses di box office Lagu centil mereka Pia O Pia menjadi lagu terbesar tahun itu Bersama mereka bersaing dengan bintang baru Sementara mereka juga bersaing satu sama lain Pada saat ini juga Karina Kapur juga telah memulai debutnya Dan Putri Hema Malini Isha juga memulai debutnya di tahun berikutnya Persaingan tiba-tiba menjadi sengit di era awal 2000 Pada tahun 2001 Rani Preti muncul lagi dengan tawaran kedua mereka bersama Cori-Cori Cupke Cupke Satu-satunya cara untuk bertahan bagi kedua aktris yang hampir tersisihkan ini Cori-Cori Cupke Cupke sebenarnya tampak sangat mirip dengan peran mereka Sebelumnya di Hardil Jopiar Karega ya Secara kebetulan film Cori-Cori adalah satu-satunya film yang sukses untuk Rani dan Preti pada tahun 2001 Pastinya itu bukan tahun terbaik untuk Rani dan Preti Semua film yang dilakukan Rani dengan Govinda setelah Hardcar di upnet telah gagal total Preti memiliki kesuksesan musikal Dedil Catahe Tetapi film tersebut menampilkan Preti dengan terbatas Di sisi lain baik Karina Kapur dan Amisha Patel Memiliki hit super di Mojekuch Keh Nahe dan Gadar Ikbremkata Keberhasilan luar biasa dari Gadar Ikbremkata Telah menjadikan Amisha Patel pilihan pertama bagi para produser Namun seperti yang diharapkan semua film berikutnya dirilis pada tahun 2002 Dalam satu tahun terburuk bagi industri film secara finansial Akibatnya keteneran Amisha Patel pun merosot Sementara itu untungnya Rani memiliki salah satu film yang sedikit laku di tahun 2002 yaitu Satia Berarti hanya memiliki satu film Dilhetumhara Yang seperti kebanyakan film lain tahun itu tidak terlalu laku guys Tahun 2003 adalah tahun yang untung bagi kedua aktris Rani dan Preti Kebetulan lagi keduanya memiliki empat film yang rilis tahun 2003 Calte-calte untuk Rani adalah penyelamat karena semua filmnya yang lain tidak laku Yang menguntungkan bagi Rani adalah bahwa film Calte-calte yang sukses dipasangkan dengan Syarukan Bagaimanapun itu sudah menjamin kolaborasi yang baik di masa depan Di sisi lain tahun 2003 adalah milik Preti Sinta Preti memiliki dua hit besar di film Koi Milgaya dan Cal Honaho Beruntungnya juga Preti sukses besar di Cal Honaho Berlawanan dengan superstar saat itu Syarukan Jadi baik Rani maupun Preti masing-masing berkolaborasi dengan superstar Syarukan Dan sebagai hasilnya Rani Preti ikut menjadi bagian dari tur dunia Syarukan Yang disebut sebagai Thumb Passion Rani dan Preti kemudian dinominasikan untuk aktris terbaik di film Fair 2004 Yang akhirnya dimenangkan Preti untuk Cal Honaho Secara kebetulan lainnya Rani dan Preti sebenarnya masing-masing bukan pilihan untuk Calte-calte dan Cal Honaho Calte-calte ditawarkan kepada Eshwar Yarai dan Cal Honaho kepada Karina Kapur 2003 Preti Sinta adalah aktris nomor satu sementara Rani adalah yang kedua Berikutnya ketenaran luar biasa telah dimulai Jika tahun 2003 adalah milik Preti Sinta, tahun 2004 telah menjadi milik Rani Mukherjee Dia memiliki hit besar di Hamtum, kolaborasi ketiganya dengan Yasraj Films Diikuti dengan dua peran pendukung di Yufa juga Firsara Kedua peran tersebut memberikannya pujian hebat dan juga membuatnya mendapatkan nominasi film Fair Preti memiliki hit super di Firsara, tetapi laksaya dengan Ritik Roshan gagal Kemenangannya lalu bertukar posisi dengan Rani Mukherjee Rani kali ini diadugrahi pela aktris terbaik Hamtum dan aktris pendukung terbaik Yufa di film Fair Sekaligus dalam satu malam itu Sementara Preti harus puas hanya dengan nominasi untuk Firsara Tetapi di sisi lain dua aktris ini telah mencapai puncak ketenaran mereka masing-masing ya guys Mereka adalah nama-nama terbesar dalam bisnis film sekarang untuk saat itu Spanduk besar ingin mengontrak mereka, superstar terbesar ingin bekerja dengan mereka Bahkan merek-merek terbesar ingin bekerja sama dengan Rani dan Preti Rani dan Preti adalah Karish Makapur dan Kajol yang baru Sri David dan Jaya Prada yang baru Hingga Maduri Dixit, Juhi Chola yang baru Karena itu Rani Preti terus-menerus bersaing satu sama lain dan menjadi pesaing hingga sekarang Tahun 2005 Rani melihat kejayaan besar dalam karirnya dengan peran di film Black Dan hit komersial di Banti or Bubbly Preti juga sukses di Ashrac Films dengan komedi romantis Salam Namaste Setelah itu Rani Preti seperti membatasi diri mereka secara profesional Bekerja hanya dengan nama-nama besar, Yashrac Films juga Dharma Production Tapi seketika keberuntungan itu tidak datang lagi Tidak ada film berikutnya yang berhasil Tahun 2005 menandai akhir babak mereka sebagai pahlawan wanita nomor satu dan nomor dua Karan Johar mengarahkan mereka dalam film terakhir mereka bersama Kabi Alfida Nakehna yang tidak tampil seperti yang diharapkan di box office Baik Babul ataupun Janeman secara kebetulan dibintangi bersama aktor nomor satu saat itu Salman Khan Hanyalah kegagalan besar Tara Rampam dan Jum Barajum keduanya produk Yashrac Films dirilis pada tahun 2007 Memberikan hit yang biasa-biasa saja Lalu Preti pindah ke bisnis cricket sementara Rani terus membuat film tanpa henti di bawah Yashrac Films Yang faktanya tidak ada film yang berhasil Kegagalan itu tidak dapat dihindari Preti dan Rani Dan yang mengejutkan adalah bahwa mereka tidak dapat bangkit kembali Meskipun status mereka pernah menjadi aktris yang hebat Seorang Karan Johar tidak ada lagi di sana untuk menyelamatkan keduanya Seorang Syarukan telah pindahkan Nuska Sharma dan Depika Padukon Terima kasih telah menonton!